Pemirsa pasar saham dalam negeri rupanya bereaksi positif atas putusan The Fed yang menunda kebijakan menaikan tingkat suku bunga Amerika Serikat. Bursa Asia juga mayoritas berada di zona hijau pasca keputusan The Fed itu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami ada Aisyah Miyadinat di Bursa Fed Indonesia Jakarta. Aisyah, apa yang membuat pasar merespon positif keputusan The Fed itu? Il Zylvia setelah ditunggu-tunggu dan menimbulkan berbagai spekulasi, akhirnya The Fed pada kemarin malam memutuskan untuk menunda kembali kenaikan tingkat suku bunganya atau Fed Fund Rate. Dan hal ini pun menyebabkan berbagai bursa saham di dunia bergerak variatif. Bursa saham Amerika Serikat diantaranya langsung ditutup melemah pasca keputusan The Fed semalam. Dow Jones ditutup melemah 0,39 persen ke level 16.674,74. S&P 500 juga ditutup melemah 0,26 persen ke level 1.990,2. Namun lain halnya dengan Nasdaq yang ditutup menguat tipis 0,1 persen ke level 4.893,95. Namun lain halnya dengan bursa Asia yang mayoritas dibuka menguat pada pagi hari ini, Shanghai Composite misalnya sempat dibuka melemah memang di level 3.079,17. Namun pada perdagangan pagi hari ini sempat mengalami tren penguatan hingga 0,69 persen ke level 3.107. Dan Hang Seng juga ditutup dibuka menguat di level 21.961,49 dan terus melanjutkan penguatannya hingga 0,84 persen ke level 22 ribuan. Sementara Nikkei terkoreksi cukup dalam dibuka di level 18.164,41 dan sampai saat ini masih terus melanjutkan tren pelemahannya sampai sekitar 1,3 persen. Sejalan dengan bursa Asia, IHSG pada pagi hari ini pun dibuka positif di level 4.383,07 dengan penguatan sekitar 0,3 sampai 0,4 persen. Dan pergerakannya pada pagi hari ini pun cukup fluktuatif dan sampai saat ini pun tren masih mengalami tren penguatan hingga 0,5 persen. Sementara nilai 1 rupiah di pasar sport menguat tipis dibuka di level 14.453 dari penutupan perdagangan kemarin di level 14.459. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai dampak dari keputusan The Fed pada semalam, saat ini bersama saya Pak Teguh Hidayat, Direktur dari Avere Investment. Apa kabar Pak Teguh? Kabar baik. Ya Pak Teguh, semalam kita sudah mendengar bahwa The Fed menunda kembali keputusan untuk menaikkan suku bunganya. Itu kemudian pasar di Indonesia melihat sebagai sesuatu yang positif meskipun cuma sedikit. Itu kira-kira apa yang menyebabkan hal itu? Ya, secara teori kalau The Fed menaikkan tingkat suku bunga atau yang kita kenal dengan istilah Fed Rate, maka tingkat imbal hasil investasi di Amerika itu dianggap akan naik tingkatnya. Dan kalau itu terjadi maka dana-dana asing yang masuk ke emerging market termasuk di Indonesia itu akan ditarik kembali pulang ke Amerika. Dan jika itu terjadi ya maka otomatis IHSG akan tertekan karena asing akan menjualan istilahnya seperti itu. Tapi karena ternyata Fed Rate juga kembali ditunda untuk jadi tidak jadi naik masih di level 0,25 persen. Maka itu tentu saja direspon positif oleh pasar karena itu artinya dana asing tidak perlu keluar dulu setidaknya untuk saat ini. Dan itulah saya kira yang menyebabkan pasar hari ini dibuka cukup positif meskipun tipis ya hanya 0,5 persen. Karena sebenarnya cerita yang kita tunggu-tunggu di pasar saham Indonesia itu sebenarnya banyak. Tidak hanya Fed Rate tapi juga ada soal China, soal stimulus ekonomi, soal pelemahan rupiah dan masih banyak lagi. Jadi saya tidak heran kalau katakanlah meskipun dampaknya positif tapi tidak signifikan. Karena cerita soal Fed Rate itu hanya satu dari sekian banyak sentimen positif maupun negatif yang memang sedang ditunggu oleh para pelaku pasar. Baik kemudian kan sepertinya ada rencana untuk kembali menaikkan lagi Fed Fund Rate di akhir tahun bulan Desember sepertinya. Ini kira-kira stimulus apa sih yang diperlukan, yang dinantikan oleh para pelaku pasar di Indonesia untuk menahan gejolak itu kan? Iya, karena sebenarnya pasar saham Indonesia kenapa kita turun ya dari bulan April sampai saat ini dari IHSG dari 5.400 sampai saat ini masih tertahan di posisi 4.400an. Itu kan karena lebih karena kondisi ekonomi dalam negeri. Kinerja emiten turun, pertumbuhan ekonomi melemah, rupiah turun dan seterusnya. Jadi apapun posisi Fed Rate ke depannya apakah dia naik atau tidak, tapi sebenarnya yang lebih ditunggu oleh para pelaku pasar itu adalah hasil real dari entah itu kebijakan pemerintah, entah itu dari percepatan pembangunan infrastruktur dan semacamnya. Jadi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin masih tercatat relatif rendah, masih turun 4.67, turun dari sebelumnya yang 4.71. Kalau di kuartal 3 nanti pertumbuhan ekonomi kita katakanlah naik, katakanlah meskipun tipis ya naiknya. Tapi itu akan ditanggapi positif oleh para pelaku pasar yang mungkin mereka melihat bahwa, oh berarti implementasi kebijakan pemerintah sudah ada hasilnya. Tapi untuk saat ini belum kelihatan hasilnya. Baik, jadi ditunggu hasil realnya ya? Iya, hasil real. Baik, makasih banyak Mas Teguh Hidayat dari Alvere Investment. Demikian Zofia dari Bursa Efek Indonesia kembali kepada Anda.